Intro Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 26 ayat 14 sampai 25. Sekali peristiwa pergilah seorang dari kedua belas murid itu yang bernama Judas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu Judas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, Dimanakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan pasca bagimu? Jawab Yesus, Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, Beginilah pesan guru, Waktuku hampir tiba, Di dalam rumahmulah aku mau merayakan pasca bersama-sama dengan murid-muridku. Lalu murid-murid melakukan seperti apa yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan pasca. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama dengan kedua belas murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, Bukan aku ya Tuhan. Yesus menjawab, Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, Dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia, Tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Judas yang hendak menyerahkan Yesus itu menyahut, Bukan aku ya Rabi, Kata Yesus kepadanya, Engkau telah mengatakannya, Demikianlah sabda Tuhan, Terpujilah Kristus. Terima kasih. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, Jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran wartakabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saudara-saudari, kita sering berpikir bahwa Judas Iskariot pasti berbeda, Dalam artian jelas lebih buruk dari para murid lainnya. Jika itu benar, semua orang akan mencurigainya ketika Yesus berkata bahwa salah satu dari muridnya akan mengkhianatinya. Mereka akan berpikir, itu pasti Judas. Dia selalu jahat, dia mampu mengkhianati Yesus. Saya tidak tahu mengapa Yesus memilih Judas. Sebaliknya Judas tidak terlihat lebih buruk dari mereka. Jika dia melakukannya, mereka akan segera mencurigainya. Saudara-saudari, Masing-masing dari kita juga bisa menjadi Judas sedikit demi sedikit. Pertama dengan melepaskan prinsip-prinsip kita pada hal-hal yang lebih kecil dan kemudian pada hal-hal yang lebih penting. Dalam kehidupan Kristen, selalu perlu ada ketegangan yang sehat dari upaya ke depan dan kewaspadaan. Orang yang dapat dipercaya dalam hal-hal kecil, dapat dipercaya juga dalam hal-hal yang lebih besar. Para rasul semua bertanya, Apakah aku? Mengapa? Apakah ada keinginan yang tersebar luas untuk mengkhianati Yesus yang hampir tidak bisa mereka kendalikan? Tidak. Tapi mereka berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Orang-orang farisi telah memutuskan untuk membunuh Yesus. Para rasul mengetahuinya. Itulah sebabnya seluruh kelompok para rasul pergi untuk tinggal di Jericho untuk sementara waktu. Yerusalem terlalu berbahaya bagi mereka. Mereka dapat membayangkan diri mereka mengikuti Yesus kebaik Allah pada hari berikutnya, dipilih di antara kerumunan orang banyak, dan kemudian nyawa mereka terancam untuk memberikan informasi tentang di mana Yesus dapat ditemukan pada malam hari. Mereka bertanya-tanya apa yang akan mereka katakan. Dengan nyawa kita yang dipertaruhkan, apakah kita akan mengkhianati Yesus? Itulah sebabnya mengapa mereka bertanya, apakah saya? Saudara-saudari, Judas memiliki semua yang dia butuhkan untuk menjadi rasul yang hebat. Judas memiliki hati yang murah hati. Itulah sebabnya Yesus memilihnya. Tuhan tidak pernah menetapkan seseorang untuk gagal. Jadi apa yang terjadi pada diri Judas? Pada titik tertentu Judas berhenti bekerja pada persahabatannya dengan Yesus. Beberapa orang akan menunjuk pada momen kotbah tentang roti kehidupan yang dicatat dalam Incil Yohanes bab 6. Judas tidak dapat menerima bahwa ia perlu memakan tubuh Yesus dan meminum darahnya. Yesus pasti salah. Dan karena itu ia adalah Mesias palsu. Dalam Yohanes bab 6 ayat 64 dikatakan kepada kita bahwa Yesus tahu siapa yang akan menjadi pengkhianatnya. Yesus memberikan Judas kesempatan untuk meninggal kelompok para rasul dan tetap menjadi orang yang jujur dalam Incil Yohanes bab 6 ayat 67. Namun Judas tetap tinggal menjadi seorang munafik. Saudara-saudari, Semoga kita tetap setia kepada Yesus dan tidak mengingkarinya. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kehidupan Sabda Allah adalah kebenaran Mari kita mencintainya Mari kita mencintainya Mari kita menghayatinya Ya Tuhan yang kumunyakan Kalau kita mencintainya Semoga kita mencintai